Intro Halo selamat pagi Gak ada apa-apa kan? Gak apa-apa lagi Oh iya bes 3, 2, 1, action Halo selamat pagi Selamat datang di kota Lawet ke Bumen Beriman Saat ini kita sedang berada di kawasan kantor Bupati Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabumian Nah Badan Pusat Statistik saat ini sedang menyelenggarakan Geladi Bersih Sensus Pertanian 2023 Yang mana kegiatan ini digunakan sebagai tahap persiapan untuk menyongsong sensus pertanian tahun 2023 mendatang Dari kegiatan Geladi Bersih ini kita akan mendapatkan berbagai masukan dan juga bisa menentukan mitigasi resiko untuk pelaksanaan sensus pertanian di tahun mendatang Dan di Kabupaten Kebumen ini merupakan salah satu sampel yang menjadi lokus untuk pelaksanaan Geladi Bersih Sensus Pertanian 2023 Bagaimana detil acaranya? Ikuti terus Humas BPS Provinsi Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kabupaten Kemen terpilih, ada empat kabupaten se-Indonesia yang menjadi sensus pertanian. Ladi bersih, sensus pertanian. Tentunya semuanya terima kasih mudah-mudahan ini menjadikan data yang terbaik ke depan. Dari data inilah kabupaten dapat melakukan langkah-langkah apa sih yang harus dilaksanakan terhadap pertanian. Kita tahu bahwa fondasi utama di Kabupaten Kemen adalah agrobisnis dan ini merupakan fondasi yang kuat. Kemiskinan bisa dihindarkan kalau kita betul-betul konsen terhadap semua kegiatan yang berbasis dari data. Kira-kira untuk masyarakat sendiri apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sensus pertanian 2023 nantinya Pak? Ya pertama terimalah para petugas ini dengan senang, dengan tangan terbuka, memberikan data yang akurat, data yang benar, jujur, tidak perlu ditambah dan dikurangi. Apa adanya insya Allah itu yang terbaik. Ya saat ini saya sedang bersama dengan petugas Geladi Bersih Sensus Pertanian 2023. Selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa? Wahyu. Mbak Wahyu. Mbak Wahyu mulai melakukan pencacahan dari Geladi Bersih Sensus Pertanian ini dari kapan Mbak? Dari tanggal 21 Mei. Dari 21 Mei sampai dengan hari ini ya, ini sudah berapa rumah tangga Mbak yang didatangin? 69. 69 ya, luar biasa banyak sekali ya, ternyata sudah 69 dari tanggal 21 Mei yang lalu. Kira-kira apa kendala yang dihadapi selama di lapangan? Kadang warganya itu ada yang tidak di rumah, itu salah satu kendalanya. Yang kedua, akses jalan yang sulit, kadang ada yang tidak bisa dilalui oleh motor. Kalau dari aplikasi yang digunakan, kan ini menggunakan aplikasi ya untuk melakukan pendataan, itu seperti apa? Kadang dari kita, misal pertanian itu ada lokasi lahan, itu kadang dari provinsinya tidak muncul, padahal itu wajib diisi. Jadi tidak bisa submit untuk rute pertaniannya. Selain itu apa lagi? Selain itu, di pre-listnya itu, nomor bangunannya itu kadang ada yang di strip doang, ada yang double. Terus ya Mbak? Ya, terus selama menghadapi kendala itu, apa yang dilakukan Mbak? Kalau untuk kendala yang pre-listnya, nomor rumah tangganya double itu, itu kita lihat petanya, kita samain di lokasinya itu, realitanya itu nomor berapa gitu. Ada mungkin pendampingan atau konsultasi ke pengawas gitu ya, atau ke kabupaten? Lebih ini sih, ke KADUS, karena KADUS kan yang punya wilayah sama ke Pak RT, jadi lebih tahu lokasinya. Oh gitu, oke. Mbak, mungkin bisa disampaikan kira-kira harapan atau hal apa yang bisa dipakai untuk mendukung Sensus Pertanian 2023 ini, baik kepada petugas maupun kepada masyarakat yang nantinya akan menggunakan data dari Sensus Pertanian? Harapannya untuk masyarakat itu lebih jujur, tidak takut untuk mengungkap data sebenarnya, punya lahan berapa, karena kami hanya tugasnya mendata aja sih Mbak. Ya Ibu, dari hasil meninjau pelaksanaan GB Sensus Pertanian hari ini, kira-kira apa Bu Kendala yang dihadapi mungkin dari sisi aplikasi ya untuk pelaksanaan pendataan dari GB ini? Terima kasih Mbak Meda, mungkin satu hal memang ini dalam proses, semua dalam proses persiapan ya. Jadi dari sisi aplikasi, kita juga nanti akan ada beberapa hal terkait penyempurnaan, khususnya karena ST ini mempunyai karakteristik yang agak kompleks, pertanyaannya banyak sekali, kemudian komoditasnya juga bisa bervariasi, antar variasi komoditas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mungkin kalau yang saya dapat di sini ada beberapa hal seperti rule validasi itu mungkin tidak bisa dipasang full seperti halnya sistem atau KP survey-survey sebelumnya. Jadi ini satu, mungkin nanti ini yang akan kita bahas lebih lanjut di pusat ya, karena memang terlihat ada variasi validasi yang berbeda antar satu komoditas dengan komoditas yang lain. Kemudian dari sisi aplikasi juga mungkin ada beberapa yang mungkin akan kita tambahkan fitur-fiturnya untuk mempercepat proses petugas di lapangan, seperti misalkan antara rumah tangga yang sudah pernah didata, supaya bisa terlihat jelas oleh petugas mana yang sudah didata, mana yang belum didata, mana yang sudah didata tetapi belum selesai. Nah ini nanti akan kita coba bantu dengan menggunakan warna yang berbeda, sehingga nanti petugas bisa mengetahui rekod atau rumah tangga mana yang memang perlu ditindaklanjuti atau mungkin sudah didata, pendataannya belum selesai. Jadi kimik yang dipakai untuk sisi petanian 2023 nanti adalah, pertama bahwa sisi petanian itu dilaksanakan yang ketujuh, setelah 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, sampai 2013, dan yang sekarang yang ketujuh, 2023. Itu yang ketujuh. Ada tujuh subsektor yang dilaksanakan untuk kegiatan sisi petanian ini. Pertanian tanan pangan, hortikultura, perkebunan, pertenakan, perikanan, dan kehutanan, termasuk dasar pertanian. Nah, sisi petanian 2023 ini mengacu pada WCA, yaitu Program Watch for Agriculture Sensus. Artinya apa? Artinya Sensus Pertanian 2023 ini akan terbandingan antar wilayah di global itu akan tersandingkan dengan baik, termasuk untuk kepentingan SDGs. Di samping itu juga dengan WCA ini tentu kita mengadop seluruh buku pendoman yang ada di sana. Sehingga kalau kita gimmicknya itu adalah WCA, kemudian tangan kanan diletakkan ke tangan kiri sebagai bentuk simbol S dan T, kalau dilihat dari Bapak-Ibu sekalian. Inilah gimmick Salam ST 2023. Salam Sensus Pertanian 2023! Salam Sensus Pertanian 2023! Jadi kami sadar, BPS sadar bahwa pelaksanaan kegiatan yang diamanahkan kepada BPS tidak mungkin sukses tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk juga para petugas mitra kita yang turun langsung di lapangan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan GB ini. Karena itu atas nama pimpinan kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras para petugas dalam sama-sama melaksanakan tugas kita melakukan uji coba atau GB ST 2023. Tentunya kami sadar ya, upaya dalam mendukung atau menyiapkan berbagai instrumen pelaksanaan ST ini sudah diupayakan sederhana rupa. Tapi kembali lagi, melalui GB ini tentu akan ada suatu perbaikan-perbaikan sehingga ke depan di dalam pelaksanaan Sensus yang sesungguhnya sudah lebih bagus lagi. Dan tentunya harapannya petugas-petugas yang saat ini ikut dalam GB maupun petugas lain nanti juga bisa ikut berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ST yang sesungguhnya. Iya, kita baru saja mengikuti seluruh rangkaian dari pelaksanaan kegiatan Supervisi Gladi Bersih Sensus Pertanian 2023. Berbagai macam kendala yang ditemui di lapangan akhirnya juga bisa menemukan upaya-upaya untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 mendatang. Iya, saya Meda melaporkan dari Desa Sukomulya Kecamatan Rowakli Kabupaten Kebumen. Mari kita sukseskan Sensus Pertanian 2023.